Intro Salam sejahtera Malaysia Berita hari ini daripada Estro Awani PRN Johor Muhyiddin senaraikan penggunaan dana SRC RM42 juta Ingatkan Najib Turma National Embarrassment Johor baru perang mulut antara dua bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Datuk Sri Najib Tun Razak terus berlarutan Dengan yang terbaru Ahli Parlimen Pago itu Telah menyeraikan penggunaan dana RM42 juta SRC International oleh bekas bosnya itu Muhyiddin dalam perkongsian terbaru di Facebooknya berkata Bukti sahi penggunaan dana tersebut Seperti disebut dalam mahkamah Jelas menunjukkan ia tidak bermaksud untuk tujuan sedekah Atau tanggung jawab sosial korporat CSR Pengurusi Perikatan Nasional itu berkata Dana berkenaan ia sebaliknya digunakan oleh Najib atas tujuan pribadi dan politik Ia adalah juga duit yang diberi kepada anak-anak yatim Tetapi jumlahnya tak seberapa jika dibandingkan untuk kegunaan pribadi dan politik Ini tak termasuk RM4 bilion duit kumpulan uang amanah pension KWAP Yang dipinjamkan kepada SRC yang lesap entah kemana Akhirnya kerajaan terpaksa membayar hutang SRC kepada KWAP Karena hutang ini dijamin oleh kerajaan ketika Najib menjadi Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan mendapati Najib Merampok syarikat SRC daripada Uang KWAP yaitu uang rakyat Uang orang pension katanya Terdahulu Najib melalui perkongsian di Facebooknya berkata Beliau tidak didakwa atau didapati bersalah Mencuri dana RM42 juta itu Sebaliknya beliau didapati melanggar akta pencegahan pengubahan uang haram Pencegahan pembayaan kegenasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001 ataupun AMLA Mahkamah kata ianya bukan hak bagi saya untuk sedekahkan dana RM42 juta tersebut Ini pun setelah saya telah sedekahkan sepenuhnya dana RM642 juta yang saya pernah terima Dari Kementerian Keuangan Arab Saudi bukan untuk kegunaan pribadi Dana RM2.6 bilion pula telah dikembalikan kepada penghantar Empat bulan setelah diterima Sebab itu saya tidak didakwa mencuri dana tersebut Malah telah didakwa sembilan tuduhan AMLA Karena menerima dana tersebut Dan tujuh tuduhan AMLA Sebab saya pulangkannya kepada penghantar Mengenai tuduhan beliau telah menyebabkan negara bankrupt pula Najib berkata Realitinya prestasi ekonomi negara adalah antara terbaik dalam rantau ASEAN Sewaktu era pentadbiran beliau Dimana simpanan negara telah naik dari RM800 bilion Malaysia kepada RM2 triliun Utang negara pula adalah RM687 bilion pada tahun 2017 Sebelum PRU14 dan telah naik lebih RM300 bilion atau 46 peratus ke RM1 triliun hari ini dalam tempoh 3,5 tahun saja Pasaran saham Malaysia pula telah naik lebih berganda dari 800 poin Ke 1,896 poin sebulan dalam PRU14 Yaitu palas paling tinggi dalam sejarah Tetapi telah jatuh ke 1,500 selepas PRU14 Perkongsen tersebut dibuat oleh Najib bagi menjawab kenyataan pengurusi PH Datuk Sri Anwar Ibrahim tentang isu-isu yang disebutkan di atas Terima kasih